Makam Asmara Jilid 6 Suami dan istri Sidara baju ungu setengah membuka kelopak matu dan berkata tersendat-sendat, BWN yo, aku, tak bersalah, nenek BWM memeluknya erat. Dengan air mata berlinang-linang ia menghibur, Nak, engkau, menolong orang tetapi sekarang, siapakah yang akan menolongmu, nenek itu terus menangis keras. Kim Lo Ji terkejut, serunya, apakah, apakah dia, engkau lah yang mencelakainya. Dia penasaran sekali dan terus mengigit mutiara beracun, tiada obatnya lagi, nenek BWM berseru geleng sedih. Han Ting Maju selangkah, apakah dia benar meninggal dunia tampak rambut nenek BWM gemetar. Jelas nenek itu sedang dilanda kesedihan, kemarahan dan ketenangan. Air matanya membanjir. Engkau pembunuh, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan serta angin hantaman tongkat ke arah Han Ping. Han Ping berpaling dan melihat bahwa yang menyerangnya itulah laki baju merah yang kakinya buntung. Namun dia hanya tertawa-tawar, Baik, aku akan mengganti jiwanya Han Ping, pejamkan mata menunggu maut. Pada saat tongkat hendak merenggut jiwa Han Ping, tiba-tiba sebatang tongkat bambu menjulur untuk merintangi tongkat besisi baju merah. Jangan melukainya seru BWM yu. Lelaki berkaki buntung itu merah pada mukanya. Matanya pun merah seperti terbakar api. Tetapi ketika mengetahui bahwa yang merintangi itu nenek BWM yu, dia pun tak berani melanjutkan serangannya. BWM yu, iya mengapa seru lelaki kaki buntung itu dengan wajah pucat membesi. BWM yu mar memeluk tubuh si darah baju ungu dan menyahut, Suji sudah meninggal. Engkau membunuhnya, Suji pun tak dapat hidup kembali, memandang pada tubuh si darah yang berada dalam pelukan nenek BWM, meluaplah kemarahan lelaki kaki buntung itu serunya, membunuh dia berarti dapat menghilangkan penasaran sumuai di alam baka. Mengapa engkau setan tua tutup mulutmu? Apa engkau sudah gila? Tiba-tiba Ong Kuantiong, suheng dari darah baju ungu membentak keras. Menyurutlah nyali lelaki kaki buntung itu. Ia menghela nafas dan menitikan dua butir air mata, ujarnya, adakah kita tinggal diam atas kematian sumuai? Ong Kuantiong tak kalah tegangnya tetapi dia lebih kuat untuk menekan perasaan hatinya. Sahutnya, ku rasa BWM Yolociampu tentu dapat mengatur, tak perlu engkau sibuk tak keruan. BWM Imar menghela nafas panjang, ujarnya, jangan menyalahkan dia seorang. Dalam soal kematian Toji ini, aku sendiri juga merasa sedih sekali. Ingin ku bunuh semua orang di sini, apalagi dia Ong Kuantiong tertawa rawan, memang Lo Sute terlalu merangsang. Tetapi apa yang diucapkan itu benar. Sumuai tak kuat menerima hinaan orang lalu bunuh diri. Masakan kita tak menyelesaikan perhitungan itu memang Toji mati dengan membawa penasaran. Tetapi sebab dan kemauannya itu, bukan dan peristiwa saat ini. Penyelesaiannya tak bisa dilakukan dari apa yang kita lihat saat ini, tiba-tiba lelaki kaki buntung itu tertawa nyaring dalam nada yang seram, benar, setiap orang yang terlibat dalam kematian Sumuai, satu pun takkan diberi ampun. Pengemis sakti Chong Tu tertawa dingin, jangan kata belum tentu orang Lam Hai Bon mempunyai tokoh yang mampu melakukan pembersihan itu. Taruh kata ada, pun darah yang sudah mati itu takkan hidup kembali. Ha, 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 ha. Kiranya orang Lam Hai Bon itu tak lebih dari kantong nasi semua. Ong Kuan Tiong menyambut dingin, sudah lama ku dengar nama pengemis sakti itu. Apakah saudara berani bertanding dengan aku sampai mati? Jangan ribut bentak nenek BWE dan matanya pun memancarkan sinar yang seram. Memandang kesekeliling dan berseru pula, urusan ini memang harus dibereskan. Kalau bukan orang Lam Hai Bon yang akan berserahkan menjadi mayat di makam ini, tentulah kalian orang persilatan Tiong Goan, tiba-tiba Hong Ping membuka mata memandang ke arah jenazah darah baju ungu dan tingling lalu menghela nafas panjang, dosa paling besar yang menyebabkan kematian kedua Nona itu, seharusnya terletak pada ikhtian Heng yang menganti jiwa, benar, sahut nenek BWE. Pertama memang dia. Dan kedua yalah Heng Kau Hong Ping tertawa hambar, daripada bercermin bangkai, lebih baik berkalang kubur. Kalau kalian menganagap aku yang seharusnya mengganti jiwa Nona Xiao, aku takkan menolak. Tetapi daripada kalian harus turun tangan dua kali, membunuh aku lalu membunuh ikhtian Heng, mengapa kalian tak membiarkan aku dan dia bertempur sampai mati? Bukankah kalian boleh melihat di samping dan nanti tinggal membunuh saja siapa yang menang dalam pertempuran itu? Apakah Heng Kau mempunyai dendam kepadanya? Tanya nenek BWE. Sakit hati ayah bunda dibunuh, merupakan musuh yang tak dapat kubiarkan hidup bersama aku, sahut hontin BWE animal tiba-tiba berpaling ke arah Chong Tu serunya, Eng Kau bilang kalau orang lem hei bun itu hanya kantong nasi serenja. Dapatkah Eng Kau menunjukkan alasannya Chong Tu tertawa dingin? Seharusnya Eng Kau sudah tahu kalau dia mengulung mutiara beracun. Mengapa tak lekas mengambilnya dan menunggu sampai dia mengunyah mutiara itu? Setelah Nona itu meninggal, lalu kalian mengumbar suara basar seperti geledek soal menjaga bahaya, masakan aku tak tahu, sahut nenek BWE. Yang tahu tetapi diam, dia berdosa. Menurut keadilan, engkau lah yang harus dibunuh lebih dulu untuk menemani jiwanya seru Chong Tu pula. BWE animal menunduk memandang darah baju ungu yang berada dalam pelukannya. Ia tertawa sedih, ujarnya, Ah, anak yang manja, Tian telah mengaruniai engkau kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa tetapi Tian tak memberikan engkau kebahagiaan dan umur panjang, engkau seperti bercengkerama di sorga tetapi hatimu rawan dan resah. Anak yang malang, jika engkau tak begitu pandai, tentu engkau takkan mengalami hari penghabisan seperti saat ini. Nak, dengan sisa hidupku, kuiringkan engkau berkelana ke daerah Tionggoan. Dengan harapan mudah-mudahan kesepian dan kerawanan hatimu dapat terhibur oleh alam pemandangan Tionggoan yang indah permai. Sunggah tak kira hal itu malah membuat engkau lekas tinggalkan dunia fana ini. Nak, Betapa menderita engkau dalam menjelang kematianmu itu, nada nenek BWE penuh dengan jeritan hati yang tersayat kesedihan. Rambutnya yang putih gemetar dan air matanya berdrai-drai seperti banjir dan akhirnya menangislah ia terseduh sedan. Anak buah lem hai bun menangis semua. Tampak wajah hon ting merah padam dan tubuhnya gemetar. Jelas dia sedang mengalami ketegangan hebat dalam hatinya. Kemudian berserulah ia, apa yang Chong Lo Chiampo katakan tadi memang benar. Sudah tahu bahwa nona siau mengulumu tiara beracun, mengapa tak lekas berusaha untuk mengambilnya. Dalam pada itu dari belakang pintu batu terdengar suara angin pukulan menderuduru. Rupanya telah berlangsung pertempuran yang dirasyat. Nenek BWE menghela nafas. Hal itu yang harus disesalkan ialah mengapatian memberkahinya kecantikan yang luar biasa. Demi menjaga kesucian dirinya ia memang selalu mengulumu tiara beracun. Sungguh tak terduga kalau karena tak kuat menahan goncangan hatinya, ia terus menelan mutiara itu, memikirkan kematian kedua nona cantik itu, diam-diam Hon Ting merasa bahwa kematian mereka mempunyai sangkut paut juga dengan dirinya. Ia menimang, sebelum meninggal, mereka berdua merupakan gadis yang amat cantik sekali. Entah berapa banyak lelaki yang jatuh binasa di bawah kaki mereka. Tetapi saat ini mereka sudah menjadi mayat, dan dalam beberapa bulan lagi akan berubah menjadi seperangkat kerangka tulang jelita dan ksatria hampir setali tiga uang. Akhirnya hanya merupakan sosok kerangka tulang yang ditimbuni gunduk tanah. Matinya seseorang ternyata hanya begitu tawar dan dingin, mudah, tiba-tiba nenek BWS seperti teringat sesuatu yang penting. Dia cepat berpaling dan membisiki kepada Ong Kuan Tiong. Ong Kuan Tiong tampak mengangguk kepala. Ia terus sayunkan langkah ke muka. Tetapi baru dua langkah ia berputar balik lagi dan gelengkan kepala, jalanan di muka panjang dan penuh dengan pekakas rahasia yang berbahaya. Sekalipun aku dapat melintasi keluar tetapi sukar untuk kembali ke dalam makam ini lagi. Kalau mau kita sama pergi, nenek BWS merenung. Pelahan-lahan ia letakkan mayat darah baju ungu, serunya, jagalah baik jenazahnya, aku hendak pergi sebentar dan segera kembali, habis berkata nenek itu berputar tubuh lalu lari. Tampak wajahnya amat tegang. Rupanya ia teringat sesuatu. Dalam pada itu Tinko pun mengangkat mayat puterinya katanya, anakku, makam ini penuh bahaya maut. Masih belum dapat diketahui apakah ayah bisa keluar dan makam ini dengan selamat atau tidak. Waktu engkau masih hidup, ayah tak menyayangimu. Apabila kita ayah dan anak dapat mati bersama dalam satu tempat, tentu akan ku rawatmu dengan baik. Hang Ting menjurah di hadapan jenazah si darah baju ungu katanya, harap Nona suka tunggu sebentar. Setelah dapat membalaskan sakit hati orang tuaku, aku tentu akan menyusul Nona. Habis berkata, tiba ia berputar tubuh lalu melesat masuk ke dalam pintu batu. Si kaki buntung baju merah hendak mencegah tetapi terlambat. Dan serempak dengan itu terdengar pengemis sakti Chong tertawa gelak. Hampir 90 bagian dari perjalanan sudah dapat dilalui. Masakan kita takut untuk menghadapi dengan jalan maut ini. Serunya lalu melangkah menyusul Han Ping. Tetapi baru dua langkah, tiba-tiba ia berpaling. Jalanan sepanjang 13 tombak ini, selain jago yang diperintahkan pemilik makamu untuk menjaga, pun terdapat juga ikhtian Heng yang secara sembunyi akan melancarkan serangan gelap. Pengemis tua mengharap agar saudara mengubur dendam permusuhan pribadi dan suka saling membantu agar dapat melintasi bahaya ini, serunya. Baik, aku setuju dengan pendapat saudara Chong, sambutan Iye Obun Giau. Tingko dan Cacu Jirgu pun mengangguk, memang ikhtia Heng luar biasa liciknya. Kalau satu lawan satu terus terang tiada seorang pun di antara kita yang mampu menandingi kesaktian dan kepandainya. Dan seorang manusia jahat yang pura baik. Dia gemar sekali mempelajari kepandain untuk mencelakai orang. Tak perlu kita harus menggunakan care perwira seperti yang lazim dalam dunia persilatan. Marilah kita bersatu padu membasmi orang itu Chong Tzu hendak bicara tetapi tak jadi. Ia terus berputar tubuh dan berjalan ke muka. Sejenak memandang kesekalian orang, Nye Obun Giau berbisik, saudara Leng, sejak berkumpul dengan rombongan tokoh itu ketua lembah seribu racun tak mau bicara. Dia hanya meramkan mata. Baru setelah Nye Obun Giau menegurnya, ia gelagapan dan membuka mata, apa kiranya dia tengah salurkan tenaga dalam untuk memulihkan tenaganya dan saat itu semangatnya pun sudah tampak penuh. Nye Obun Giau agak terkesiap, serunya, pikirku, aku dan saudara Leng akan berjalan di muka. Saudara Cha, berjalan di belakang kita. Dengan ilmu pukulannya Pah Poh Sin Kun, dapat membantu rombongan ini untuk melintasi serangan Ihtian Heng, ketika ketua lembah seribu racun hendak menjawab tiba-tiba Nenek BW Nimar muncul. Di belakang Nenek itu mengikuti seorang darah berambut panjang. Melihat darah itu serentak ketua lembah seribu racun berseru, Ceng, lekas kemari tetapi siang kuankop pun cepat berseru, Ceng, kemari ketua lembah seribu racun tertawa meloroh, saudara siang kuanko marga siang kuanko dan lembah seribu racun, sama mempunyai nama yang gemilang dalam dunia persilatan. Apabila kita bisa terangkap dalam perjodohan, sungguh merupakan keluarga yang hebat, siang kuanko tertawa dingin, masakan putriku yang begitu cantik dan pintar, sudi menjadi istri puteramu yang buruk muka, hektometer. Saudara leng, harap hapus saja keinginanmu itu agar jangan menimbulkan kesusahan, seketika berubahlah wajah lengkong siau, serunya dingin, dalam tempat dan saat yang masih belum diketahui bagaimana jadinya dengan diri kita, aku tak mau bertengkar mulut dengan saudara siang kuanko. Tetapi soal pernikahan itu puterimu sendiri yang sudah meluluskan. Kalau tak percaya silahkan tanya kepadanya, siang kuanko terlalu dingin, urusan penting seperti pernikahan itu, masakan seperti permainan kanak. Harus ada juga jomlang dan enam yang saksi. Satu pun tak boleh kurang. Lalu siapakah saksi saudara leng itu dengan terlongong siang kuanko memandang ayahnya dan lengkong siau. Kemudian tanpa mengacuhkan keduanya, ia terus melangkah masuk ke dalam pintu batu. Rupanya siang kuanko dapat melihat perubahan muka putrinya. Maka cepat ia berseru ceng ji, mengapa engkau tak kenal lagi ayahmu tetapi bukan berhenti atau menyahut, nona itu malah terus pesatkan langkah masuk ke dalam. Tetapi lengkong siang lebih cepat. Apalagi dia lebih dekat dengan pintu. Maka ia terus mendahului menyusul masuk. N.I.O. Bun Giao, siang kuanko, tingko dan kim loji pun segera mengikuti masuk ke dalam pintu batu itu. Kini yang tinggal di ruang itu hanya orang lem hei bun. Nenek BWS segera mengeluarkan mustika tenggorat kemala, menurut apa yang tersiar dalam dunia persilatan Tiong Goan, mustika ini dapat menyembuhkan segala macam racun. Entah apakah dapat menyembuhkan racun mutiara yang berada dalam tubuh Tujiong Goan Tiong menyahut gopoh, semua air sudah menelan mutiara racun itu ke dalam perut. Apakah kita harus menghancurkan mustika itu dan diminumkan pada sumo air bewe animal tertegun? Ah, hal itu sebelumnya tak pernah kupikirkan, Ong Kwan Tiong menghela nafas, entah apakah suhu sudah mengetahui kalau sumo air biasa mengulum mutiara beracun itu ayah Tujie, tahu segala apa. Kukira dia tentu sudah tahu hal itu dan mempunyai care untuk menolongnya. Sayang dia tinggal di lem hei yang jauh sehingga tak tahu kalau Tujie sudah menelan mutiara beracun itu, si buntung baju merah pun cinyelutuk, sekalipun, tahu, tentu terlambat juga begitu dia tiba jenazah sumo air tentu sudah mempeku, tiba-tiba si bungkuk au yang sejak tadi diam saja, saat itu berkata, maafkan aku yang lancang mulut. Karena hal ini sudah begini, menurut pendapatku, lebih baik kita hancurkan saja mustika tenggoret kemala itu dan kita minumkan pada nona siau. Mustika itu sudah termasyur sebagai obat mujarap untuk menyembuhkan segala rupa racun, mungkin saja masih ada harapan untuk menolong nona, nenek BWM menghela nafas, makam ini memang tak baik terhadap kaum wanita. Cuji menelan mutiara beracun lalu bedak perempuan dari lembah raja setan itu pun karena terluka lalu meninggal nona siang kuan tadi pun telah kututuk jalan darahnya sehingga menjadi orang longong. Empat jam lagi, dia tentu takkan tertolong jiwanya. Waktu BWM Yolociampuah hendak mengambil mustika tenggoret kemala, aku lantas, belum mong kuan ii yong menyelesaikan kata-katanya, nenek BWM sudah menukas, engkau lantas tak setuju, bukan ong kuan tiong mengangguk. Maka aku minta engkau pergi. Tetapi walaupun meluluskan, engkau tetap tak mau pergi, kata nenek BWM pula. Ong kuan tiong menghela nafas panjang, BWM Yolociampuah, apakah karena nona siang kua melihat engkau hendak mengambil mustika tenggoret kemala itu engkau lalu menutup jalan darahnya ya, nenek BWM menghiakan. BWM Yolociampuah engkau, huh, huh, tiba-tiba ong kuan tiong tundukkan kepala batuk tak henti-hentinya. Sudahlah, jangan batuk, kata BWM Yolo, ku tahu apa yang hendak engkau katakan. Bukankah engkau mengatakan aku keliwat ganas ong kuan tiong diam saja? Benar, memang aku keliwat ganas, kata nenek BWM, tetapi demi tuji, perbuatan yang lebih kejam dari itu, pun akan ku lakukan juga. Ong kuan liong mengangkat kepala, berkata dengan ada syarat, BWM Yolociampuah, mustika tenggoret kemala itu jangan sekali-kali dibuat mengobati sumoai mengapa segala yang terdapat dalam makam ini, penuh dengan hal yang diluar dugaan orang. Kita harus hati seluruh isi makam dan kabar tentang makam ini ternyata hanya bohong semua. Maka tentang kedua mustika tenggoret kemala dan kupu emas itu, tentulah juga, palsu BWM Yolociampuah menukas. Ya, Ong kuan tiong mengiakan. BWM Yolociampuah menghala nafas, aku pun juga mempunyai kecurigaan begitu. Maka aku masih sanksi untuk memberikan kepada tuji, tetapi dia benar terancam jiwanya, kecuali dengan jalan mencobakan mustika ini, rasanya kita sudah tak ada lain daya lagi, Ong kuan tiong menjawab dengan serius, lebih baik kita biarkan keadaan begini dan menunggu perubahan, daripada bertindak dengan gegabah, sejenak merenung, BWM Yolociampuah menghala nafas pelahan, menurut engkau, rupanya nenek itu pun juga tak berani mengambil keputusan sendiri. Ong kuan tiong menjurah, harap Ciam Pua memondong tubuh sumoai dan aku yang akan membuka jalan, aku saja tiba-tiba si kaki buntung baju merah berseru. Ong kuan tiong berkata dengan wajah serius, saat ini gawat sekali, soal mati hidup. Engkau dan aku demi kepentingan sumoai, seharusnya lekas keluar dari makam ini. Tak mungkin kita mundur dan kalau maju terus kita harus hati. Sejak saat ini, dendam dan kepentingan pribadi di antara engkau dan aku harus disinkirkan. Perlu apa engkau hendak berebut dengan aku kata-katanya itu tepat dan serius. Kaki buntung tundukkan kepala diam-diam-diam nenek BWM renung, Ong kuan tiong anak ini, biasanya tak tampak keluar biasaannya. Tetapi pada saat yang genting, dapatlah diketahui betapa tegas dan tepat ia mengambil keputusan. Tak heran kalau ayah tuji, suruh dia mengawal perjalanannya. Hanya sayang dia, ia tak mau melanjutkan pemikirannya. Mengangkat tubuh si darah baju ungu terus melangkah masuk ke dalam pintu batu. Melihat itu Ong kuan tiong cepat mendahului berjalan di muka nenek itu. Si kaki buntung, si bungkuk dan si pendek pun segera mengikuti di belakang nenek BWM. Seketika mereka mendengar deru angin pukulan yang keras kira pada jarak beberapa tombak jauhnya. Jelas kalau di sebelah muka sedang berlangsung pertempuran dasyat. Suasana sunyi tetapi penuh maut tiba-tiba Ong kuan tiong tergelincir dan menginjak sebuah benda yang lunak. Cepat ia menyambar dan mengangkatnya ternyata sesosok mayat. Ah, ruangan ini penuh mayat, ia menghela nafas. Tampak sinar berkilat-kilat sampai beberapa tombak dan menyusul terdengar suara jeritan melengking. Jelas terdapat seseorang yang mati. Kawan tiong, bisik nenek BWM, pelahan saja. Biarlah mereka yang membukakan jalan untuk kita, kaki buntung menyelutuk, BWM memang tepat. Kita memang tak dapat menghindari bertempur dengan jago tionggoan. Baiklah kita beristirahat untuk memulangkan tenaga dulu, angin pukulan makin menderu tajam dan tak henti-hentinya. Tetapi tetap di tempat itu saja. Suatu pertanda bahwa rombongan tokoh silat tadi sedang menghadapi musuh yang tangguh dan tak dapat melintasi maju. Pemilik makam ini, memang tak boleh dianggap penteng. Dia dapat menahan jurus serangan dari sekian banyak jago silat tionggoan yang sakti, kata Ong Kuan Leong. Ia pun terus maju ke arah tempat pertempuran itu. Wut, tiba-tiba serangkum angin pukulan melanda dada Ong Kuan Tiong. Cepat ia kebutkan lengan bajunya untuk menghalau lalu cepat balas memukul. Tiba-tiba kedengaran pengemis sakti Cheng Tu berseru, Saudara siang Kuan, kita harus lekas menahan ke belakang. Rupanya orang Lem Hei Bun menggunakan kesempatan saat ini untuk menyerang kita. Dalam keadaan yang remang, terdengar hunting berteriak marah, siapa yang menghadang aku, tentu mati sinar berkelebatan menyilaukan lorong jalan yang sunyi dan gelap itu sesaat terdengar jeritan ngeri susul-menyusul. Rupanya ada beberapa orang yang rubuh di bawah sabatan pedangnya. Sebuah suara yang parau terdengar dari tengah lorong, kalau kalian tak mampu merintangi, baik menyisih saja tiba-tiba BWNI merasakan tubuhnya gemetar hampir mau rubuh. Ia segera berbisik kepada Ong Kuan Tiong, Kuan Tiong, suara itu benar tak asing lagi, ya, aku pun merasa demikian juga. Seperti nada suara suhu kata Ong Kuan Tiong. Aneh, kata BWNI, dalam beberapa tahun ini, dia belum pernah pergi dari Lemhe. Mana mempunyai waktu untuk membangun makam kuna ini jawab Ong Kuan Tiong, kepandayan suhu, setampun tak dapat menduga, tiba-tiba beberapa mati manusia memancar di sebelah muka. Rupanya ada beberapa orang yang hendak menghadang jalan. Siapa bentak Ong Kuan Tiong? Si kaki buntung, si bungkuk dan si kait cepat berhamburan menerjang maju. Rupanya orang Lemhe bun itu sudah terbakar dengan kemarahan. Kesedihan atas meninggalnya suamai mereka, hendak ditumpahkan kepada setiap musuh yang dijumpahinya. Wut, si bungkuk mendahului lepaskan hantaman. Siang Kuan Kau menggembur keras dan menangkis, benturan kedua tenaga pukulan itu, kumandangnya bergulung-belung memenuhi terowongan jalan. Kalau ayah Tsuji benar berada dalam makam ini, anak ini tentu tertolong, kala BWNU. Mudah-mudahan Tian melindungi agar sumuai dapat hidup kembali, kata Ong Kuan Tiong. Tiba-tiba terdengar si kaki buntung baju merah berseru keras, pengemis tua benar tak bernama kosong. Cobalah engkau terima lagi sebuah pukulanku ini pengemis sakti Chong Tu tertawa nyaring, kita memperoleh kesempatan baik sekali untuk mengadu kepandayan. Tak usah heran, pedang berkelebat dan siang Kuan Kau berteriak, saudara Chong hanya bertangan kosong dan dia menyerang dengan tongkat besi apakah tak rugi? Baiklah saudara Chong menghadapi si bungkuk dan si pendek itu saja, aku yang menghadapi dia Chong Tu tertawa, tak perlu saudara siang Kuan Sungkan. Karena kedua orang itu maju berbareng, saudara boleh gunakan senjata menghadapi mereka. Siang Kuan Kau dua kali menahas dan mengundurkan kedua bungkuk dan pendek lalu berteriak keras, bungkuk dan pendek itu pengkhianat dari Tiong Goan. Dahulu ketika di sepak, aku pernah bertempur dengan mereka berdua sampai lebih dari 300 jurus. Kepandainya hanya begitu saja, saudara siang Kuan jangan bermulut besar, bentak si pendek, hari ini kalau tidak sampai ada yang rubuh, kita jangan berhenti, sambil berkata si pendek sudah mengeluarkan senjatanya, sebatang pit, pena, besi lalu menyerang maju. Serentak terdengar dering tajam ketika pit besi beradu dengan pedang. Dalam terowongan yang gelap, bunga api memercik berhamburan. Siang Kuan Kau menggembur keras. Tangan kiri menabas dengan jurus Heng To'an San atau menebas putus awan gunung. Dan pedang di tangan kanan menusuk ke arah si kaki buntung dengan jurus pek, hunjutsan atau awan putih keluar gunung, seraya membentak. Siapakah yang melukai putriku mendengar itu? Segera Chong To'o dapat menyadari bahwa karena siang Kuan Wan Cheng terluka maka siang Kuan Kau baru mau menempur orang Lam Hai Bun. Diam-diam Chong To'o pun hendak membantu siang Kuan Kau mencari balas. Setelah menghindari tongkat si kaki buntung, ia mengangkat tangan kanan menangkis pukulan si bungkuk. Dengan peralihan yang cepat itu, kini mereka bertukar lawan. Rupanya antara siang Kuan Kau dan lelaki kaki buntung itu sebelumnya memang sudah saling mengincar dan hendak mendahului menyerang. Begitu terjadi perkisaran, keduanya pun cepat gerakan pit besi dan pedang. Tering, tering, terdengar dering senjata beradu tak mendenging-denging sampai lama. Walaupun siang Kuan Kau menggunakan sepasang pedang tetapi kedua pedangnya itu amat berat, paling sedikit setiap pedang beratnya sepuluh kati. Beda dengan pedang pusaka yang umumnya tipis dan ringan. Sepasang pedang pusaka dari siang Kuan Kau itu dapat dibuat menyerang tetapi pun dapat digunakan untuk beradu dengan senjata lawan. Kedua orang itu, yang seorang bersedih karena sumuainya meninggal dan marah terhadap semua jago silat daerah Tionggoan. Dan yang seorang marah karena puterinya dilukai orang Lam Haibun. Keduanya sama mengandung dendam kemarahan. Yang satu hendak membasmi orang Tionggoan yang satu hendak membunuh orang Lam Haibun. Maka begitu bertempur, keduanya pun segera lancarkan serangan yang ganas dan dasyat. Tengah bertempuran berlangsung seru, tiba-tiba Hon Ping berseru, harap Ciam Pua berdua berhenti bertempur. Pemilik makam sudah memberi perintah kepada anak buahnya supaya berhenti. Tergopoh-gopoh pengemi sakti Chong Tzu lepaskan hantaman untuk mengundurkan si bungkuk dan si pendek. Kemudian berseru, saudara siang Kuan, jangan menyianyakan waktu. Mari kita jalan terus sesaat kemudian pengemi sakti itu pun berseru kepada orang Lam Haibun. Pemilik makam sudah memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Pintu pun sudah terbuka untuk para tetamu. Kalau kalian memang benar hendak adu kepandayan dengan jago persilatan Tionggoan, tak mesti harus kalian lakukan sekarang. Mari kita temui pemilik makam itu dulu, setelah itu kita boleh lanjutkan pertempuran lagi. Si kaki buntung tak mau menghiraukan tetapi ia terpaksa menurut setelah diperintah nenek BWS supaya berhenti menyerang. Mari kita pergi, Chong Tzu menarik lengan baju siang Kuan Ko terus diajak melangkah ke muka. Cepat sekali mereka sudah mencapai 10 tombak jauhnya. Kecuali lorong terowongan, pemandangan di situ tiba-tiba berubah. Sebuah ruang yang besar penuh dihias dengan pot bunga. Delapan anak berpakaian biru, dengan pedang terhunus menjaga di muka pintu bercat merah. Lengkong Siau, ketua lembah seribu racun cepat maju menyambut dan berkata kepada siang Kuan Ko, Selamat saudara siang Kuan berkat lindunganku, puterimu telah selamat tak kurang suatu apa dapat melintasi jalan maut tadi, siang Kuan Ko memandang ke muka. Tampak puterinya tegak di samping dengan sinar metu yang rawan. Ceng, jago tua itu berseru seraya menghampiri. Siang Kuan Wan Ceng memandang ayahnya, tertawa dan pelahan-lahan berputar tubuh. Siang Kuan Ko terhenti, dua botir air mata menitik keluar. Perasaan orang tua itu terharu sekali. Meriawat dan mendidik berpuluh tahun dari kecil sehingga sampai remaja, menyebabkan ayah itu merasa terharu karena dirinya diperlakukan sebagai orang tak dikenal oleh puterinya. Penderitaan itu amat menyiksa batin siang Kuan Ko. Saudara siang Kuan, bisik pengemis sakti Chong Tu, Puterimu hanya menderita serangan gelap dari orang dan untuk sementara ini hanya pingsan saja. Asal kita dapat keluar dari makam ini, tentu mudah kita dapat mengobatinya. Siang Kuan Ko berpaling memandang pengemis tua itu, mengusap air matanya dan berkata, Terima kasih saudara Chong, sejenak memandang kesekeliling. Pengemis sakti Chong Tu tiba-tiba tersenyum, Ah, rupanya tempat ini sangat bagus sekali untuk kuburan tulang manusia, Ihtian Heng berseru nyaring, Kalau saudara sudah menggantikan orang saudara dan mempersilahkan kita masuk, Mengapa saudara tak lekas mengujuk diri tiba-tiba terdengar pintu bercat merah yang tertutup rapat tadi, Berderak-derak terbuka. Seorang yang bertubuh pendek kecil dan berpakaian hitam, Melangkah keluar, Dandanan orang itu memang lucu, Memelihara kumis berkepang dan tangannya memegang sebatang pipa yang mengkilap, Berbaju pendek tetapi celananya panjang sekali sampai menebar ke tanah. Hanting kerutkan alis, Berpaling ke arah Kim Loji, Paman, Apakah orang itu juga tergolong orang sakti dalam dunia persilatan? Aku sendiri juga belum pernah melihat dia, Entah dari golongan apa, Sahut Kim Loji. Tampak orang pendek baju hitam itu berputar-putar tubuh dan tegak berdiri di samping kiri pintu bercat merah. Tak lama kemudian, Muncul pula seorang wanita pendek baju putih yang terus berdiri di samping kanan pintu merah itu. Kemunculan kedua orang pendek itu, Disambut dengan gerakan dari kedelapan kacung baju biru yang berkisar dari pintu dan berhenti pada jarak 2 meter. Serempak mereka acungkan pedang merbah muka sehingga membentuk sebuah pagar pedang. Pengemis sakti Chong Tu mendengu Sejek, Hektometer, Hebat benar pertunjukan mereka. Tepat pada saat ia bicara, Dari dalam ruang terdengar suara orang tertawa gelak. Seorang lelaki tua berpakaian biru, Sambil memanggul kedua tangannya ke punggung, Berjalan pelahan-lahan keluar. Sekalian tokoh tegang-regang. Pada saat itu mereka bakal menghadapi jawaban dari rahasia makam gua yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi buah pembicaraan di dunia persilatan. Dengan suara yang nyaring orang tua itu berseru, Sejak berpisah di gunung hengsan, Cepat sekali sekarang sudah 10 tahun lamanya entah apakah di antara seudara yang datang ini, Ada yang kenal padaku, Pada saat dia bicara, Kedelapan kacung itu pun segera berpencar mundur ke dua belah samping dan tegak berdiri dengan menjulaikan pedangnya. Ihtian heng pun tertawa keras, Oh, ku kira siapa, Kiranya engkau lah. Sungguh hebat sekali engkau ini karena dapat mengelabui kaum persilatan Tionggoan selama lebih dari 10 tahun tenang. Orang tua baju biru itu keliarkan matanya memandang sekalian tokoh lalu berkata, Yang merancang siasat pengelabuhan ini, Bukan berasal dari aku. Tetapi kalian tokoh sakti dari dunia persilatan Tionggoan Yang mengadakan dan menciptakannya sendiri. Siasat kalian itu cepat dapat ku cium dan kugunakan jerih payah mereka untuk mempermainkan kawan mereka sekalian tokoh terkesiap. Mereka menduga-duga siapakah yang dimaksud oleh orang tua baju biru atau pemilik makam itu. Chong Tu memandang ke arah tokoh itu, Akhirnya pandang matanya runtuh pada diri Ihtian heng, Serunya, kecuali Ihtian heng, Aku tak percaya di dunia persilatan ini terdapat orang yang mempunyai akal daya Begitu Ihtian heng tertawa hambar, Terpaksa aku harus mengecewakan harapan saudara Chong. Tetapi kali ini saudara telah menebak salah, Wajah orang tua baju biru itu berubah serius, Kat Tanfa, Orang itu masih berada dalam makam ini. Nanti akanku suruh keluar untuk bertemu dengan saudara. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Makam ini dihias indah sekali dan dilengkapi dengan bermacam-macam pekakas rahasia. Apabila terkubur di sini, Sungguh tak mengecewakan, Wajah Ihtian heng berubah, Apakah maksud ucapanmu, Itu orang tua baju biru tertawa gelak, Karena saudara sudah berkunjung kemari, Masakan saudara hendak keluar Ihtian heng memandang ke arah pengemis sakti Chong Tu, Hendak bicara tetapi tak jadi. Rupanya dia menyadari bahwa saat itu, Ia sudah dimusuhi oleh rombongan tokoh itu. Apabila ia berdebat dengan orang tua baju biru itu, Kemungkinan rombongan tokoh itu takkan membelanya. Maka lebih baik ia diam saja tiba-tiba N.I.O. Bun Giau menyelutuk, Dengan kekuatanmu seorang diri, Apakah heng kau yakin dapat menahan kami? Ah aku tak percaya, Tetapi pengemis sakti Chong Tu mencurahkan pikirannya kepada pemilik makam yang sesungguhnya, Maka ia berseru, Kalau memang pencipta dan pemilik dari makam itu berada di sini, Mengapa tak mengundangnya keluar orang tua baju biru itu tertawa hambar, Ini, tak usah terburu-buru tiba-tiba wajahnya berubah dan tak melanjutkan kata-katanya. Ketika sekalian tokoh berpaling ternyata nenek B.W.N.O. pun sudah muncul di belakang mereka. Sambil membopong tubuh si darah baju ungu, Nenek itu pelahan-lahan menghampiri. Rupanya nenek itu juga terkejut melihat orang tua baju biru sehingga tubuh si darah hampir terlepas jatuh. Pun sekalian anak buah lem hebun tegang sekali memandang ke arah lelaki baju biru itu. Sekalian tokoh yang berada di situ sebagian besar adalah tokoh persilatan yang ternama. Mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia persilatan. Melihat wajah anak buah lem hebun mengerut tak wajar, Sekalian tokoh itu cepat dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu hal yang aneh. Benar juga, setelah menenangkan hatinya, Nenek B.W.E. tertawa dingin dan mendamperat, Hektometer, nyalimu besar sekali, Lelaki baju biru itu mengangkat tangan memberi hormat. Serunya, B.W.N.O., peristiwa yang lampau, Baiklah besok saja kita bicarakan, Saat ini karena para tetamu kaum persilatan Tionggoan berkunjung datang, Aku tak mempunyai waktu untuk membicarakan urusan kita, Nenek B.W.E. yang sudah putih rambutnya tiba-tiba merahlah pipinya, Ia membentak bengis, Aku ingin sekali makan dagingmu dan membeset kulitmu. Kuantiong, pondonglah sumoiku ini, Ong Kuantiong cepat melangkah maju dan membisiki, Harap lociampu jangan marah dulu, Dalam tempat dan saat seperti ini. Tetapi Nenek B.W.E. sudah dirangsang kemarahan. Cepat ia berputar tubuh dan menyerahkan si darah baju ungu kepada Ong Kuantiong. Kemudian gentakan tongkat bambunya menyerang orang tua baju birumi. Rupanya lelaki baju biru itu takut sekali kepada Nenek B.W.E. Ia terkejut ketika melihat Nenek itu menyerangnya. Buru ia berteriak memberi perintah kepada anak buahnya, Lekas tangkap dia ke delapan kacung baju biru cepat mengiakan dan berhamburan berbaris menghadang Nenek B.W.E. Siapa yang menghadang aku, tentu mati Nenek B.W.E. menyapu dengan tongkatnya. Tering, tering. Terdengar gemerincing senjata beradu keras. Pedang ke delapan kacung itu tersiap ke belakang. Tetapi ke delapan kacung itu rupanya sudah berpengalaman dalam pertempuran. Mereka menyadari kalah sakti dengan si Nenek. Kalau adu kekerasan terang tentu kalah. Maka mereka membentuk barisan pedang untuk mengepung Nenek itu rapat. Sekalian tokoh tahu bahwa Nenek B.W.E. itu memang sakti. Tetapi selama itu belum pernah seorangpun dari mereka yang bertempur dengan B.W.E. Sekalipun demikian apa yang mereka saksikan saat itu, benar menimbulkan kekaguman hati mereka. Tongkat bambu dari Nenek itu menjulur surut bagai ular memagut, cepat dan sukar diduga gerak perubahannya. Waktu melancarkan serangan, pun permainan Nenek itu rapat sekali. Namun barisan pedang dari kedelapan kacung baju biru itu pun bukan kepala mehebatnya. Gerak perubahannya indah dan sukar diduga juga. Walaupun didesak gencar oleh tongkat, namun mereka tetap dapat berputar-putar dan bertahan sampai 20 jurus. Nenek B.W.E. tetap belum mampu maju selangkah pun juga. Si bungkuk dan si pendek serta si kaki buntung baju merah, diam-diam sudah kerahkan tenaga dalam untuk sewaktu-waktu memberi bantuan. Karena sampai sekian lama belum juga dapat menghancurkan barisan lawan, tiba-tiba B.W.E. Nimar membentak keras. Tongkat dimainkan lebih gencar. Tongkat menyambar-nyambar laksana kilat merobek angkasa, angin pun menderu-deru bagai perahara, mengamuk. Dasyatnya serangan nenek itu membuat barisan pedang kedelapan kacung agak kacau. Gerak silang perpindahan tempat, pun mulai ricuh. Melihat itu N.Y.O. Bun Giau berbisik kepada Cha Choo Jing, saudara Cha, kepandaian perempuan tua itu hebat sekali. Gerakan tongkatnya menghamburkan tenaga seperti gelombang lautan. Sungguh seorang lawan yang tak boleh dipandang enteng. Benar, sahut Cha Choo Jing. Seorang yang sudah mencapai umur tua masih memiliki tenaga begitu hebat, sungguh sukar dicari keduanya. N.Y.O. Bun Giau menggunakan ilmu menyusup suara untuk berkata lagi, saudara Cha, bagaimanakah kepandaian nenek itu dibanding dengan ikhtian Heng Cha Choo Jing terkesiap tetapi sesaat rupanya ia dapat menebak maksud pertanyaan orang. Ia tertawa hambar lalu gunakan ilmu menyusup suara untuk menjawab, menurut kesanku, agaknya Ih Ihian Heng masih setingkat lebih tinggi, kalau kita dapat mengadu ikhtian Heng supaya bertempur dengan nenek itu lebih dulu kemudian ia ajak seorang lagi dan ditambah dengan putra saudara, tentulah akan dapat mengatasi keadaan, jawab Cha Choo Jing, budak lelaki Shiji itu mempunyai dendam darah atas kematian kedua orang tuanya. Dia tentu takkan melepaskan ikhtian Heng. Soal itu harap saudara N.Y.O. tenang saja, tak perlu kita bersusah payah membuang tenaga, mereka tentu sudah beres sendiri, berkata pula N.Y.O. Bun Giau, asal selain Ih Tian Heng dan anak Shiji itu, tokoh yang lainnya entah karena memperhitungkan untung rugi atau karena menjaga gengsi atau karena terikat dendam permusuhan, sehingga tak dapat bersatu. Kita dapat menggunakan siasat mengeruhkan keadaan dan mengadu domba mereka. Kemudian satu demi satu, kita lenyapkan mereka. Dengan begitu harta karun dalam makam ini beserta kedua benda mustika tenggoret kemala dan kupu emas itu, pasti akan jatuh ke tangan kita berdua, karena dalam pembicaraan itu mereka menggunakan ilmu menyusup suara, maka lain orang pun tak dapat mendengar yang mereka bicarakan. Hektometer kalian hendak merancang siasat apa tiba-tiba pengemis Saki Yichong Tu mendengus dingin. N.Y.O. Bun Giau tertawa, aku dan saudara Cha sedang membicarakan keadaan makam ini. Liku perubahan yang terdapat dalam makam ini, benar membingungkan orang dan sukar diduga, pengemis Saki Chong Tu tertawa yang I.O. Bun Giau, tak usah engkau jual sandiwara di hadapan pengemis tua ini. Kejahatan Ihtian Heng karena nafsunya besar sekali untuk menjadi pemimpin dunia persilatan. Mungkin setelah dapat menaklukan dunia persilatan tidak akan mempersiapkan pasukan untuk memerontak. Tetapi dalam soal kelicikan dan keserakahan mengumpulkan harta benda, engkau jauh lebih menang dari dia. Aku tak percaya, mulut anjing itu dapat tumbuh gading, makian pengemis tua ilu benar tajam dan tepat sekali. Dia seolah-olah menelanjangi diri N.Y.O. Bun Giau di muka umum. Betapa tebalpun kulit muka N.Y.O. Bun Giau, tetapi mendengar makian itu, merah juga mukanya. Saat itu pertempuran antara Nenek BWE dengan kedelapan kacung baju biru sudah hampir mencapai penyelesaian. Tongkat Nenek BWE bergerak menyambar ke atas dan menampas ke bawah dengan perkasa. Barisan kedelapan kacung itu sudah terkuasaya muka Nenek BWE. Bagian tengah barisan sudah terpecah dua, perputaran gerak baris sampun macet. Sehingga mereka seperti sudah tak dapat berhubungan lagi dan harus bertempur sendiri. Dalam beberapa detik lagi, jelas kedelapan kacung itu tentu akan remuk di bawah tongkat Nenek BWE. Melihat gelagat buruk, lelaki tua baju biru tadi cepat berputar tubuh terus lari masuk. Nenek BWE menggembur keras, rambut kepalanya yang sudah putih itu sama tegak berdiri. Ia menghantam sekuatnya, dua orang kacung terlempar ke belakang, secepat itu Nenek BWE pun terus menerjang ke muka. Orang tua baju biru baru tiba di muka pintu merah, tongkat Nenek BWE pun sudah tiba di belakangnya. Lelaki Kate dan perempuan Kate yang menjaga di kanan-kiri pintu, saling bertukar pandang dan diam saja. Rupanya mereka tak mengacungkan keselamatan orang tua baju biru itu. Pada saat maut hendak merenggut, tiba-tiba lelaki baju biru itu berputar tubuh dan menjerit. BWE Nio, Nenek BWE yang berhati baja, tiba-tiba tubuhnya gemetar dan tongkat yang menghantam lurus ke muka itu pun tiba-tiba ia miringkan ke samping bung, daun pintu yang bercat merah itu termakan ujung tongkat hingga menggurat sampai 2-3 dim dalamnya. Lelaki baju biru itu lelekan lidah, sayangku kalau tongkat itu jatuh di tubuhku, tentu punggungku sudah berlubang, Nenek BWE mendengus, manusia yang lebih nista dari binatang, ternyata engkau masih hidup, orang tua baju biru itu memandang sekalian tokoh. Wajahnya sama sekali tak merah karena dampratan Nenek BWE itu. Ia berkata, karena melakukan perintah tengcu, majikan, apakah suhu juga berada di sini bentak OMG Kwan Tiong? Lelaki baju biru itu kerutkan alis dan berpaling ke arah Nenek BWE, apakah orang ini juga anak murid Lam He Bun Ong Kwan Tiong memperhatikan bahwa orang tua baju biru itu selain mempunyai hubungan erat dengan perguruan Lam He Bun, pun agaknya mempunyai hubungan juga dengan Nenek BWE. Eh, maka cepat ia menyusuli kata lagi dengan nada yang ramah, aku memang murid pertama dari Lam He Bun, tiba-tiba Ong Kwan Tiong hentikan katanya. Ia menyadari kalau dirinya sudah diusir dari perguruan dan sampai saat itu masih belum resmi diberi ampun oleh suhunya. Nenek BWE menjawab dingin, kita tak ada waktu bicara dengan engkau. Di mana Tang Cu sekarang? Lekas bilang orang tua baju biru itu merenung lalu menjawab, Tang Cu sedang melakukan semedi, Toto terancam maut jiwanya, harus menemui Tang Cu. Lekas menyisih, aku hendak menghadap Tang Cu, seru Nenek BWE cemas. Tiba-tiba orang tua baju biru itu berbisik, BWE Nio, dekatkanlah telingamu kemari. Sebagai jawaban, Nenek BWE ayunkan tongkatnya dan membentak, enyah kau ia terus melangkah masuk ke dalam pintu merah. Orang tua baju biru itu kaget dan terus ulurkan tangan mencengkeram Nenek BWE. Jangan BWE, Nio, jangan masuk, plak, Nenek BWE ayunkan tangan menampar bahwa lelaki itu sehingga jatuh jungkir balik sampai beberapa langkah. Jangan bergerak, cepat Honping mencekal tangan orang itu dan melekatkan pedang ke mukanya orang itu pun tak berani berkutik lagi. Tetapi Nenek BWE memandang Honping dengan beringas, serunya, anak buah larnhe bun, betapapun besar kesalahannya, lain orang tak boleh ikut menghukumnya. Lekas lepaskan dia wajah Honping berubah gelap. Setelah merenung beberapa saat, barulah pelahan-lahan dia lepaskan tangan orang itu. Jelas pemuda itu tak senang dengan ucapan Nenek BWE, tetapi dia tak mau memperbesar bentrokannya dengan orang lem he bun dan terpaksa melepas orang tua baju biru itu. Begitu dibebaskan, lelaki baju biru itu terus lari menghadang di muka pintu dan berkata dengan nada bersungguh kepada BWNIO, BWNIO, apabila Tangcu tak menderita sesuatu yang terpaksa, masakan dia mau melepaskan aku keluar. Kalau engkau tak mau mendengar kataku dan tetap berkeras hendak masuk, tentulah kelak engkau akan menderita dendamku sumat seumur hidup. Semula Nenek BWE tertegun tetapi kemudian ia tertawa dingin, selama hidup, aku takkan percaya omonganmu lagi, ia terus menyiak orang itu dengan tongkatnya lalu melangkah masuk. Berhenti sekonyong-konyong lelaki tua baju biru yang ketakutan tadi berubah memberi ngas bengis dan menyerang BWNIO. Hektometer, engkau cari mati Nenek BWE marah, ayunkan tangannya menghantam ke belakang. Hantaman itu cepat mengenai dada seorang baju biru. Ia mendesah, muntah darah terus rubuh terkapar di tanah tiba-tiba BWNIO menghela nafas panjang. Ia tertegun seperti patung. Lelaki tua baju biru itu merangkak bangun, berseru, tangcu, tangcu menduga, salah, ia deliki mat terlalu rubuh lagi. Sikat kibuntung baju merah cepat maju. Tangan kirinya mencengkeram tubuh lelaki baju biru itu dan tangan kanannya menampar punggung orang. Lelaki baju biru itu menghemus panjang dan pelahan-lahan membuka mata. Suhuku bagaimana seru si kaki buntung cemas? Kata lelaki baju biru itu, kalau dalam waktu sepenanak nasi tangcu masih belum keluar, silakan kalian masuk. Si kaki buntung membentak, aku tanyakan bagaimana keadaan suhuji sute, jangan bersikap keras bentak ongkungan tiong. Lelaki tua baju biru berkata, tangcu, tangcu, saat ini berada dalam keadaan yang gawat, ah, peristiwa dunia, mengapa, begini kebetulan, pada saat dia, orang itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena darah dalam tubuhnya menggelora keras dan pingsanlah dia. Walaupun demikian, jelas orang itu mengatakan bahwa ketua lemhebun yang mendirikan makam kuna itu sedang menghadapi suatu peristiwa hebat. Rupanya BWN Imau juga menyadari hal itu. Cepat ia mencengkeram lelaki baju biru itu lagi dan membentak, apa yang terjadi dengan tangcu, lekas bilangpun si kaki buntung segera lekatkan tangan kanannya ke punggung orang untuk menyaluri tenaga dalam. Tak berapa lama darah orang itu pun mengalir lagi. Setelah menumpahkan dua kali muntahan darah dari mulut, ia dapat membuka matelagi dan berkata, tangcu, pada saat hendak keluar menghadapi mereka, tidak terduga-duga, bertemu dengan Subo, engkau maksudkan ibu dari Toto Benar, bercucuran air mata BWN Imau ketika mendengar berkata, ibu dari Toto, apakah benar masih hidup lelaki baju biru menjawab, tak mungkin salah, aku melihat jelas dengan matu kepalaku sendiri. Sesaat berjumpa kembali, keduanya segera bicara nericis, ah, tangcu dan Cubo memang sepasang suami istri yang luar biasa. Mereka bercakap-cakap lama sekali tetapi aku tak mengerti bahasa apa yang mereka gunakan, sambil memondong tubuh si darah baju ungu yang ternyata bernama Siaw Toyo Iiu. Ong Kwan Tiong menghampiri dan bertanya, lalu, lelaki baju biru menghela nafas panjang, mengapa engkau terburu-buru? Lalu, mereka, tiba-tiba bertempur, sekarang mereka di mana lelaki baju biru berkata, mereka adu tenaga dalam. Saling berlekat tantangan dengan tegang, ai, pertempuran semacam itu merupakan pantangan besar dalam dunia persilat, seru BWNU, lekas bahwa aku kesana tetapi lelaki baju biru itu gelengkan kepala, sambil bertempur dengan Cubo, Teng Cu gunakan ilmu menyusup suara memberitahu kepadaku. Suruh aku menyaruh menjadi dia dan keluar untuk menyambut mereka. Asal dapat mengulur waktu sampai sepenanak nasi saja, Teng Cu tentu sudah dapat mencari daya, daya apa seru Nenek BWNU. Aku tak tahu, berkata Ong Kwan Tiong dengan nada seram, apakah suhu hendak, membunuh Subo hal itu sukar dibilang, kata Nenek BWNU, suhumu itu berwata angkuh dan Subomu juga keras hati. Sekali keduanya beradu kepandayan, tentu tak mau berhenti sebelum ada yang mati, kemungkinan sukar untuk menghentikan mereka, lelaki tua baju biru itu terengah-engah. Namun ia masih paksakan diri berkata, jika saat ini kalian hendak menerobos masuk, dikhawatirkan kedua orang itu akan menderita luka. Jangan bilang lagi, bentak Nenek BWNU. Lalu ia meminta kepada Ong Kwan Tiong supaya menyerahkan Toto kepadanya. Setelah menerima tubuh Toto, Nenek BWNU berkata pula, mereka sedang mengerahkan tenaga. Jaga pintu ini, jangan sampai ada orang yang masuk, Ong Kwan Tiong menghiakan, ia terus berkisar ke samping pintu dan mencabut senjatanya yang aneh, disebut liang gici yang bentuknya seperti penggaris. Nenek BWNU menghampiri ke tempat si kaki buntung baju merah dan memberi pesan, usahakan supaya dia jangan mati, si kaki buntung pun giat menyalurkan tenaga dalam pada punggung laki baju biru itu. Darah kesatria. Selesai mengatur seperlunya, Nenek BWNU pun segera melangkah masuk ke dalam pintu merah. Setelah Nenek itu masuk, Ong Kwan Tiong lalu mengangkat kedua tangan dan berseru keras, Tiantego An Hong, Sujiong Hoa Seng. Kata itu merupakan abah barisan. Artinya, langit dan bumi menguning, empat gajah hidup kembali. Kedelapan kacung baju biru yang sudah porak-poranda barisannya dan saat itu bersembunyi di samping, begitu mendengar suara abah dari Ong Kwan Tiong segera loncat keluar dan pada lain saat sudah membentuk sebuah barisan pedang di muka pintu merah. Ong Kwan Tiong tegak di tengah pintu. Memandang sekalian tokoh dengan sikap seperti seorang panglima yang berwibawa. Beberapa tokoh itu saling bertukar pandang. Pertama-tama kedengaran pengemis Sakti Chong Tu menghela nafas, perubahan kejadian di dunia ini memang sukar diduga benar membuat orang kehilangan faham. Makam tua yang didepa hanya sebuah perangkap, ternyata berisi Lam Hei Kisiu ketua perguruan lain Hei Gun. Tetapi aku si pengemis tua ini masih belum percaya dan masih mengira dia itu seorang gila. Tetapi apa yang terjadi saat ini, ah, sekalipun andai kata pengemis tua ini beruntung dapat keluar dan makam tua ini, kelak pengemis tua tak mau keluar ke dunia persilatan lagi, Ihtian Heng tertawa gelak, ah, tak kira saudara Chong yang biasanya selalu bersikap gembira, juga dapat mengeluarkan ucapan begitu ketua lembah seribu racun tertawa dingin, orang yang mau mati, katanya tentu baik. Pengemis tua mungkin sudah tahu kalau takkan hidup lebih panjang, bukan begitu, tukas Ihtian Heng. Bukan begitu sahut ketua lembah seribu racun. Apakah Heng kau kira aku dan engkau akan dapat keluar dengan selamat dari makam tua ini, kata Ihtian Heng, kata Peribahasa, dua orang yang bersatu hati, kekuatannya tak dapat diperkirakan. Apalagi kita setian banyak orang dengan berbagai kesaktian dan kepandaian. Apabila dapat bersatu padu, jangan lagi hanya sebuah makam tua seperti ini, liang neraka pun kita tentu dapat menerobos keluar dalam berkata-kata itu, metu Ihtian Heng berkeliar memandang kewajah sekalian tokoh untuk menyelidik kesan mereka. Ketua lembah seribu racun memandang Cha Choo Jing dan Jagotua Si Cha itu, segera berkata dengan syarat, benar, benar tiba-tiba ia mengangkat muka memandang Ihtian Heng, katanya, Saudara Ih, sebenarnya aku ingin bersatu dengan engkau. Tetapi tiba-tiba saja aku teringat akan sebuah cerita, cerita bagaimana tanya Ihtian Heng, cerita tentang kelinci yang mengadakan perjanjian dengan seekor serigala. Mereka hendak berhasil melintasi sungai, serigala itu pun terus menerkam kelinci dan memakannya Ihtian Heng tertawa gelak. Cerita yang bagus, benar bagus. Tetapi kalau kelinci itu tak mau berkawan dengan serigala, dia tentu akan dimakan oleh harimau yang sudah berada di dapat tempatnya Cha Choo Jing tertegur dan berpaling, bagaimana pendapat saudara Ting Tingko memondong tubuh puterinya menyahut dingin bagiku untuk bekerja sama dengan Ihtian Heng, syaratnya dia harus menghidupkan lagi jiwa puteriku tepat, seru pengemis sakti Chong Tu, aku pengemis tua pun sejak saat ini tak mau lagi bekerja sama dengan seorang manusia yang selicit itu. Ihtian Heng menengadah tertawa, bagus, bagus, tiba-tiba Lengkong Siau, kakek pendek ketua dari lembah seribu racun menutup jalan darah di punggung Tingko. Serempak dengan itu Cha Choo Jing pun berseru nyaring, saudara ih, aku bersama saudara Siang Kuanko dan Lengkong Siau berdiri di fihatmu habis berkata dia terus menerobos ke arah pintu merah. Ternyata ketiga orang itu, ketua lembah seribu racun, Siang Kuanko dan Cha Choo Jing Gambiam telah berunding dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Mereka memutuskan, lebih dulu menggabung diri dengan Ihtian Heng untuk melawan orang Leng Hei Bun. Diperhitungkan, walaupun pengemis sakti Chong Tu dan mereka yang tak setuju dengan Ihtian Heng, Tei Api tentu takkan membantu orang Leng Hei Bun. Setidak-tidaknya mereka tentu netral. Seiring dengan gerakan tubuh ketua lembah seribu racun, dia mengayunkan kedua tangan dan berpuluh-puluh larik sinar perak sehalus bulu kerbau segera memancar ke muka. Ong Kuan Tiong menggembur keras. Senjata Liang Gici diayunkan. Tering, 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 senjata rahasia yang dilepas ketua lembah seribu racun itu, berhamburan lenyap. Cha Choo Jing dan Siang Kuanko pun bergerak. Yang satu melintas dari kiri ke kanan, yang satu memotong dari kanan ke kiri. Mereka menyerang barisan pedang ke delapan kacung. Seketika pecahlah pertempuran, seru. Pedang dari ke delapan kacung baju biru itu segera berhamburan bagai hujan mencurah. Walaupun Cha Choo Jing dan Siang Kuanko itu tokoh yang hebat, namun mereka tetap tak mampu maju setapak pun juga. Ihtian Heng berpaling harap saudara tunggu dan melihat di samping. Biarlah aku yang akan membuka jalan darah untuk saudara, kentut bentak pengemis sakti Chong Tu, siapa suruh engkau membuka jalan memang pengemis tua itu masih berdarah panas. Walaupun dia menyadari bahwa ucapan Ihtian Heng itu hanya suatu provokasi untuk membakar hati orang, namun pengemis tua tak dapat menahan diri. Habis berkata ia terus menerjang maju. Ong Kuantiong membentak, urusan ini bukan main. Kalau saudara berkeras hendak masuk, jangan salahkan kalau kami orang lemhebun akan membuka pantangan membunuh silahkan, Ihtian Heng tersenyum. Dalam berkata itu dia sudah lancarkan tujuh buah serangan sehingga membuat si pendek tak sempat menggunakan senjata pitnya. Barulah saat itu si pendek terbuka matanya bahwa Durjana Nomersaru dalam dunia persilatan Tionggoan, benar seorang tokoh yang sakti dan cerdas. Ketika deru sambaran pedang sedang berkecamuk hebat, tiba-tiba dari dalam piatu terdengar suara nenek BWE berseru, harap Tang Cu memberi perintah supaya para ketua dan tokoh terkemuka dalam dunia persilatan Tionggoan suka bersabar karena sebentar lagi Tang Cu akan keluar menyambut mereka, Ong Kuan Tiong tertegun sejenak. Sesaat kemudian ia merasa longgar hati karena tahu bahwa suhnya tak kurang suatu apa. Kiranya dengan memodong tubuh si darah baju ungu masuk ke dalam pintu merah, di dalam pintu terbentang sebuah lorong panjang yang tanpa penerangan. Tetapi keadaan lorong itu remang tidak gelap sekali. Ada semacam sinar lembut yang memancar, entah dari mana, nenek BWE tak berani gunakan ilmu meringankan tubuh lagi. Selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Pada ujung lorong tergantung sehelai tirai mutiara. Dari tirai mutiara itulah kiranya sinar remang tadi memancar. Dengan hati nenek BWE menyingkap tirai mutiara itu. Di dalamnya ternyata sebuah ruang yang bersih, tanpa meja kursi dan alat perabot lainnya. Hanya di sudut dinding berjajar belasan kimteng atau dingklik emas. Namun suasana ruang itu cukup indah berwibawa. Seorang lelaki tua baju biru, rambut panjang menjulai ke bahu, tengah duduk membelakangi pintu. Dia berhadapan dengan seorang wanita pertengahan umur yang cantik dengan sanggul rambut dan pakaian indah seperti putri keraton. Seri wajahnya yang berseri gemilang laksana bidadari, membuat orang tak berani beradu pandang. Mereka berdua menunduk dan mencurahkan seluruh semangatnya untuk beradu tenaga dalam. Suatu pertempuran maut dari sepasang suami istri yang aneh. Melihat adegan itu, teganglah hati nenek BWE. Maju selangkah ia berseru gemetar, cukong, cubo. Toto datang tetapi baik lelaki tua baju biru maupun wanita berpakaian putri keraton itu tetap pejamkan matu, tak menghiraukan. Nenek BWE bercucuran air mata dan berseru dengan terisak-isak. Toto, telah menggigit hancur mutiara beracun itu. Kata yang diucapkan dengan pelahan dan sepatah demi sepatah oleh nenek BWE itu, bagai halilintar meledak di siang hari. Lelaki tua dan wanita cantik itu serempak gemetar. Tangan mereka yang tangan melekat rat itu, serempak tersiak satu dim tiba-tiba tongkat bambu yang digenggam rat dalam jari manis dan jari kelingking, tangan kanan nenek BWE berayun menyusup ke tengah kedua pasang tangan suami istri itu. Dan orangnya pun melesat datang. Tetapi rupanya care penjagaan diri dari nenek BWE itu, tiada gunanya. Lelaki tua dan wanita cantik saat itu sudah menari tangan masing. Wajah mereka tak mengunjuk rasa menderita luka melainkan mengerut kecemasan. Dan serempak pula keduanya terus melonjak menyongsong nenek BWE, Toto, Toto. Baik si lelaki baju biru maupun wanita cantik keduanya sama menyongsongkan kedua tangannya ke muka untuk menyambut tubuh si darah baju ulu. Tetapi tanpa sengaja ujung jari kanan si lelaki baju biru telah menyentuh ujung jari kiri si wanita cantik. Kedaanya serem tak cepat menarik tangannya karena seperti membentur besi. BWE Nio, siang malam engkau menjaga Tsuji, mengapa dia sampai menggigit mutiara beracun itu bedak lelaki tua baju biru dengan bengis? Wanita cantik menyelutuk, mengapa Tsuji sampai dihina orang? Mengapa engkau biarkan orang menghinanya walaupun kata-katanya tidak tajam, tetapi nadanya saat bengis sekali? BWE Nio, menghela nafas panjang, soal itu panjang ceritanya. Aku juga tak berdaya untuk mencegahnya, wanita keraton itu mengerut wajah dan menukas, tidak berdaya, hektometer, mungkin tak mampu berdaya nenek BWE tak berani membantah ia tundukan kepala. Lelaki baju biru pelahan-lahan ulurkan tangan. Ternyata wanita keraton itu tak mengulurkan tangan sehingga tubuh si darah pun disambut oleh leyaki tua itu, lalu diletakkan di atas ling-teng. Lelaki tua itu mulai memeriksa meta, pergelangan tangan si darah lalu menghela nafas panjang tetapi longgar. Ah, untung aku berada di sini. Tsuji tentu tak kena apa dan engkau pun jangan mendamperat BWE Nio lagi, katanya kepada wanita keraton itu. Wanita keraton hanya mendengus. Tanpa memandang lelaki baju biru itu, ia berkata syarat, BWE Nio siapakah yang menghina atau yang menyebabkan Tsuji marah ji, baru nenek BWE berkata sepatah hendak menyebut nama Ji Hon Ping, tiba-tiba ia teringat bahwa cubo, majikan perempuan, itu beradat keras sekali. Dan ia tahu bahwa cubonya itu keliwat sayang sekali kepada si darah. Apabila ia menyebut nama pemuda itu, tentulah cubonya akan menyelesaikan Hon Ping. Padahal nenek BWE tahu Hon Ping itu pemuda yang dicintai si darah. Mengapa engkau tak berani menyebut namanya? Apakah engkau bersekongkel dengan dia bentak wanita keraton? Tiba-tiba nenek BWE mendapat pikiran dan cepat berseru, Ihtian Heng Ihtian Heng teriak wanita cantik itu, siapakah Ihtian Heng itu? Dimanakah dia saat ini di luar pintu, sahut nenek BWE. Suruh dia masuk teriak wanita keraton itu dengan bengis. Nenek BWE mengiakan. Segera ia berputar tubuh keluar dan berseru memerintahkan rombongan tokoh itu masuk. Sekalian tokoh silat Tiong Goan tergetar hatinya. Lam Hei Kisiu, tokoh sakti dan aneh dari dunia persilatan akan berhadapan dengan mereka. Ihtian Heng cepat menyelingap ke samping Ting Ko dan menepuk jalan darahnya yang tertutup tadi, tertawa, kalau saudara Ting hendak minta ganti jiwa putri saudara, nanti saja setelah kita keluar dari makam ini, Ting Ko tertawa nyaring. Nadanya macam hantu meringkik. Setelah meletakkan tubuh Ting Ling, ia segera ayunkan tangan lepaskan sebuah pukulan dari jauh ke arah ketua lembah seribu racun yang telah menutup jalan darahnya tadi. Serangkum hawa dingin segera melanda ke arah ketua lembah seribu racun. Karena tak menduga, Leng Kong Siau ketua lembah seribu racun itu tak sempat menghindar. Segera ia rasakan tubuhnya dilanda hawa dingin. Ting Ko berseru dingin, tadi saudara Leng telah memberi sebuah tutukan kepadaku. Sekarang aku pun mengaturkan sebuah pukulan Hon Im Chiang. Jadi kita sudah tak saling berhutang budi, ha, 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 ha. Ihtian Heng mengeluarkan dua butir pil putih, tertawa, saudara Leng silah keap pilih yang mana, Leng Kong Siau menendang keangan Ihtian Heng. Dilihat tanya kedua butir pil itu sama besarnya, warnanya pun serupa. Segera ia mengambil sebutir. Ihtian Heng segera menelan yang sebutir, katanya, pil kun Goan Sintan ini khasiatnya untuk menolak segala macam racun inghon yang dingin. Setelah makan pil itu, tentulah saudara Leng tak usah menderita luka akibat pukulan saudara Ting tadi. Aku menelannya sebutir, agar saudara Leng jangan ragu. Leng Kong Siau pun segera menelannya dan mengucapkan terima kasih. Ihtian Heng tersenyum, ujarnya, paling tidak, saat ini kita sama mendayung dalam sebuah perahu melintasi gelombang besar. Segala dendam kesumat harap dipertangguhkan dahulu setelah kita nanti keluar dari makam ini, habis berkata ia lintangkan sebelah tangan ke dada dan sebelah tangan siap memukul, lalu melangkah ke arah pintu merah. Pun Cacu Jing dan Nyeo Bun Giau menghampiri Leng Kong Siau dan menghiburnya, saudara Leng, harap bersabar dulu. Kedua orang itu pun segera mengikuti jejak Ihtian Heng. Siang Kuan Ko menghela nafas panjang, bisiknya kepada ketua lembah Raja Setan Ting Ko, kehilangan anak perempuanku, seperti tercabut nyawaku. Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan tetapi anakku ternyata telah dicelakai oleh orang Leng He Bun sehingga kehilangan kesadaran pikirannya, Ting Ko menyambut dingin, saudara Siang Kuan menderita karena kehilangan anak, apakah aku juga tak menderita perasaan demikian karena anakku meninggal itu? Kalau menghendaki aku supaya membantu Ihtian Heng, syaratnya hanyalah kalau dia dapat mengembalikan jiwa anakku itu, saudara Ting salah faham, kata Siang Kuan Ko. Maksudku bukan menganjurkan supaya saudara Ting jangan membalas dendam itu. Tetapi saat ini keadaannya lain. Daripada seorang diri, ku rasa lebih baik saudara Ting untuk sementara ini mau bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi ancaman Leng He Kisau. Setelah keluar dari makam ini barulah nanti kita membuat perhitungan lagi. Ting Ko merenung sejenak, menghela nafas, demi memandang muka saudara Siang Kuan biarlah aku mengalah kali ini, Siang Kuan Ko terus menarik tangan Ting Ko diajak masuk ke dalam pintu merah. Han Ping memberi hormat kepada Ong Kuan Tiong, serunya, jenazah nona Ting dan nona Siang Kuan itu, mohon saudara Ong suka mengurusnya, Ong Kuan Tiong menyilangkan senjatanya dan balas memberi hormat. Harap saudara Ji tak usah khawatir. Kalau engkau masih dapat keluar dari makam ini dengan selamat, ku jamin jenazah nona Ting tentu takkan terganggu dan nona Siang Kuan pun pasti tak kurang suatu apa, kembali Han Ping memberi hormat, Ji Han Ping mengaturkan terima kasih atas kebaikan saudara, habis berkata bersama pengemis sakti Chong Tu dia terus sayunkan langkah. Nenek BWE dengan tongkat bambunya mengikuti paling belakang. Benar Tiong suatu barisan yang keramat dari tokoh Tiong Goan. Berjalan lebih kurang lima enam tombak. Ihtian Heng yang berada paling depan, mereka tiba di ujung lorong dan berada dalam sebuah ruang yang terang-benerang. Lelaki tua baju biru yang rambutnya menjulai pada bahu, tampak duduk bersila di sudut ruang. Di belakangnya tertelentang tubuh si darah baju ulu. Kedua tangan lelaki tua itu tengah mengurut-urut tubuh si darah. Rupanya ia tengah mencurahkan perhatian untuk menolong si darah sehingga seolah-olah tak mengetahui bahwa rombongan tokoh Tiong Goan itu sudah masuk ke dalam ruang. Seorang wanita yang berpakaian seperti putri keraton tengah tegak berdiri di belakang dinding. Wajahnya yang cantik gemilang, menyilaukan pandang mati sekalian orang. Tetapi wanita itu tampak tenang sekali ia tak mengacuhkan kedatangan rombongan jago silat itu. Setelah semua rombongan sudah masuk barulah ia membuka mulut dengan nada dingin, yang manakah Ihtian Heng itu Ihtian Heng memberi hormat dan menyahut tertawa, aku yang rendah inilah Ihtian Heng. Adakah hujin, nyonyah, hendak memberi perintah kepada kuajah wanita keraton yang segar kemerah-merahan itu segera berkabut dengan hawa pembunuhan, serunya, apakah Heng kau yang menghina anakku sambil mengabarkan pandang ke arah si darah baju ungu yang masih berbaring di tanah, Ihtian Heng tertawa hambar. Kalau benar, lalu bagaimana membunuh orang harus mengganti jiwa? Engkau berani menghina putriku sampai dia mati penasaran, mengapa engkau masih berani hidup teriak wanita berpakaian seperti putri keraton itu? Kata-katanya penuh dengan nada keangkuhan tiba-tiba Ihtian Heng tertawa sekeras-kerasnya, dalam dunia persilatan Tionggoan, siapakah yang tak kenal aku Ihtian Heng ini seorang yang kejam dan ganas, memandang jiwa manusia itu hanya seperti jiwa semut saja? Aku sudah terlanjur berlumuran darah hidupku, kalau tambah satu dua jiwa lagi menjadi korban keganasanku, pun tak apa, wanita keraton itu kerutkan alis dan berseru dingin, karena engkau tak mau membunuh diri menebus dosa, terpaksa aku harus turun tangan. Dengan segala kerendahan dan kegembiraan hati, aku menunggu pelajaran hujin, sahutih Tian Heng. Wanita cantik itu pun segera mengangkat tangan kanannya. Tetapi biru akan diayunkan tiba-tiba terdengar seseorang berseru, tunggu ketika wanita cantik itu berpaling, dilihatnya seorang pemuda cakap yang gagah, melengkang kehadapannya. Siapa engkau tegur wanita itu? Pemuda itu menjurah dengan hormat. Aku yang rendah ini Ji Hon Ping, wanita cantik membentak. Ji Hon Ping, engkau mau apa? Jawab Hon Ping, seorang lelaki tak mau membiarkan orang lain mewakili menerima kesalahannya. Yang membuat marah sampai puterimu binasa itu adalah aku. Ih Tian Heng tak ada sangkut pautnya. Kalau engkau meminta ganti jiwa, mintalah kepadaku. Wanita rentik itu tertegun cepat ya memandang ke arah BWN Yo. Aduhnya, BWN Yo, bagaimana ini sejenak merenung, BWN Yo pun menyahut, ya memang mereka berdua yang menjadi pembunuhnya bagus. Wanita keraton itu tertawa, memang kalau sebuah jiwa hanya diganti dengan sebuah jiwa ku pikir tentu masih merugikan putriku. Ih Tian Heng berpaling ke arah Hon Ping, hendak membuka mulut tetapi tak jadi. Wanita cantik ini berkisar dua langkah ke muka lalu berderu bengis, kalian boleh maju berdua. Hon Ping pun tiba-tiba melangkah setindak ke muka, kalau Lo Chium Puah hendak menuntut ganti jiwa putri Lo Chium Puah, memang aku harus menerima. Wanita keraton itu berseru tawar mati dulu atau mati belakangan, hanya sekejap saja terpautnya, ia terus sayunkan tangan menghantam. Hantamannya itu tak menerbitkan neru angin maupun suara keras. Indah dan lemah gemulai. Wajah Hon Ping tampak mengerut serius, Lo Chium Puah, maafkan kalau aku bertindak kurang tata krama. Diam-diam ia pun kerahkan tenaga dalam kearah tangan dan menangkis pukulan wanita itu. Tetapi rupanya wanita itu tak mau tangannya berbentur dengan tangan Hon Ping. Maka cepat ia mengendapkan tangannya dan terus menarik pulang. Hon Ping hendak maju mendesak tetapi tiba-tiba ia merasa dilanda oleh segelombang tenaga gelap. Ia terkejut, pikirannya, kepandayan wanita ini benar tak boleh dipandang rendah. Dia dapat menyimpan tenaga dalam yang hebat di telapak tangannya. Begitu tangan ditarik kembali, tenaga dalam terus berhamburan memancar. Hebatnya gelombang tenaga yang melanda tangan Hon Ping itu hebat sekali sehingga Hon Ping terpaksa harus mundur selangkah. Pun wanita, cantik itu tak kurang kejutnya. Ia duga dengan pancaran tenaga dalam yang dilakukan secara tiba-tiba itu, Hon Ping tentu terluka berat dan binasa. Paling tidak tentu akan rubuh tingsan. Tetapi ternyata dugaannya itu meleset. Walaupun anak muda itu tersurut mundur selangkah tetapi dapat menyambut serangannya. Kini baik Hon Ping maupun wanita cantik itu sama menyadari bahwa lawan tak boleh dipandang ringan. Setelah sama tertegun sejenak keduanya baru mulai melakukan serangan. Hon Ping mengeluarkan ilmu istimewa dari perguruan Xiao Lim Sialah Cap Ji Kinliang Jiu atau 12 sambaran menangkap nega. Jari jemarinya menjulur surut untuk mencengkeram jalan darah tangan si wanita Kinliang Jiu itu memiliki gerak yang luar biasa dan sukar diduga sama sekali. Gerakan tangan wanita itu biasa saja. Kero menangkis dan menyerang, dilakukan dengan gerak yang sederhana. Tetapi ternyata jurus yang sederhana itu dimainkan dengan tenaga yang mengejutkan orang. Dalam jurus permainan yang sederhana itu mengandung gerak perubahan yang aneh dan luar biasa. Kedua belas jurus ilmu Kinliang Jiu yang dimainkan Hon Ping itu boleh mengunjuk kesaktiannya yang luar biasa. Tetapi kesemuanya itu dapat dilenyapkan dengan jurus yang sederhana dari si wanita cantik. Dalam beberapa kejap saja, keduanya sudah bertempur lebih dari 20 jurus. Namun tetap belum ada yang kalah atau menang. Lelaki tua baju biru itu seolah-olah tak mengacuhkan pertempuran itu. Dia menundukkan kepala dan masih sibuk mengurut si darah. Sedang Ihtian Heng memandang tak berkesiap pertempuran antara wanita cantik lawan Hon Ping itu. Wajah wanita cantik itu mulai mengunjuk kerut keheranan. Namun dia tetap tak mau balas menyerang. Rupanya dia hendak memancing agar Hon Ping mengeluarkan seluruh kebiasaannya. Sejenak Ihtian Heng memandang ke arah lelaki baju biru lalu gunakan ilmu menyusup suara berkata, Hati Saudara Ji, wanita itu hendak memikat engka supaya mengeluarkan seluruh kepandayanmu. Hon Ping berubah kerut wajahnya tiba-tiba tangannya menyerang lebih dasyat. Setiap jurus pukulan dan tamparannya, benar merupakan ilmu silat yang jarang tertampak dalam dunia persilatan. Mau tak mau wanita itu harus mengimbangi permainan Hon Ping. Dia pun mengeluarkan jurus yang aneh dan istimewa. Ialah ilmu untuk menutup jalan darah dan menabah surat nadi. Jurus yang dimainkan Hon Ping telah mencapai tingkat yang sukar dikendalikan lagi. Tetapi karena ditekan oleh permainan si wanita cantik, Hon Ping tak dapat mengembangkan gerakannya. Sekonyong-konyong wanita itu melepaskan dua buah pukulan sehingga gerakan Hon Ping menjadi terlambat. Kemudian ia menarik pukulannya dan mundur seraya berseru, berhenti sambil hentikan tangannya. Hon Ping bertanya, Lo Chiampua, hendak memberi perintah apakah kepada kuajah wanita itu bertebar merah? Hendak membuka mulut tetapi tak jadi bicara. Hon Ping tertegun, serunya, jika Lo Chiampua hendak memberi pesan apa, silahkan mengatakan, lelaki tua baju biru yang sibuk mengurut tubuh si darah baju ungu tadi, saat itu mengangkat kepala. Sepasang matanya berkilat-kilat mencurah kepada Hon Ping. Ia mendengus dingin lalu lepaskan pukulan. Siapa suruh engkau campur tangan tiba-tiba wanita cantik itu membentak marah seraya gerakan tangan menangkis pukulan lelaki itu. Nenek BWE menghela nafas, Tancu, Cubo musuh sudah di depan mati masakan kalian tak saling memaafkan dan bersatu untuk menghadapi mereka wanita cantik itu makin marah, serunya bagus, BWE Nio, engkau juga berani mengurus aku maaf Cubo, hamba sekali-kali tak berani, Nenek BWE tundukan kepala. Wajah lelaki baju biru itu berkernyutan sejenak lalu mengatupkan mata. Jelas hatinya amat tegang tetapi terpaksa ditindasnya. Dalam pada memperhatikan suasana di situ Ihtian Heng cepat mendapat kesan bahwa di antara lelaki tua baju biru dengan wanita keraton yang cantik itu terdapat suatu dendam permusuhan diam-diam Ihtian Heng girang, kalau ia dapat menemukan soal yang menjadi sebab perselisihan kedua orang itu tentulah ia dapat memanfaatkannya untuk mengadu domba agar keduanya saling bertempur lagi. Dengan pemikiran itu Ihtian Heng pun segera tertawanya ring. Karena tertawanya yang mendadak itu, sekalian tokoh pun terkejut. Mengapa saudara Ihtertawa Tegur Chacu Jing? Ihtian Heng hentikan tertawanya lalu menyahut, tiba-tiba saja aku teringat akan sebuah cerita. Cerita itu amat lucu sekali sehingga aku tak dapat menahan rasa geliku. Cerita bagaimanakah sehingga begitu lucu itu N.I.O. Bun Giau menyelutuk, apakah saudara mau mengatakan agar kami juga dapat mengetahui N.I.O. Bun Giau ini juga cerdik sekali. Cepat sekali ia menarik kesimpulan bahwa tak mungkin Ihtian Heng akan tertawa begitu keras apabila tak ada sesuatu. Sejenak memandang ke arah lelaki tua baju biru, Ihtian Heng berkata, berpuluh tahun yang lalu, hidup dua orang yang menganggap dirinya paling pandai di dunia. Keduanya berwata angkuh dan keras kepala. Mereka hidup bersama, menjadi pencari kayu, Lelaki tua baju biru tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang Ihtian Heng lalu berseru dingin, apakah Heng kau yang bernama Ihtian Heng? Ihtian Heng tersenyum, benar, bagaimana lalu bagaimana Cacu Jing menyelutuk pula. Ihtian Heng melanjutkan ceritanya, pada hari itu ketika mereka pergi ke hutan, mereka menemui seekor anak macan. Yang seorang hendak membunuhnya tetapi yang seorang mencegah dan ingin memelihara anak macan itu. Tak berapa lama anak macan itu pun tumbuh besar, macan setelah besar memakan pencari kayu itu. Kebaikan budihannya menimbulkan bahaya tiba-tiba terdengar suara melengking merdu dan serentak dengan itu si darah baju ungu pun menggeliat duduk. Ihtian Heng tertawa, nona menebak jitu. Aku inilah salah seorang dari kedua pencari kayu itu. Dan masih ada seorang pencari kayu lagi, entah siapa darah baju ungu membentak, Ihtian Heng, sayang usahamu sia saja. Aku dapat sembuh terlalu pagi, tiba-tiba metusi darah baju ungu itu terbentur ke arah si wanita keraton. Seketika gemetarlah tubuh darah itu. Yah, apakah itu ibuku bisik si darah kepada lelaki tua baju biru? Lelaki tua baju biru itu mengangguk tanpa berkata apa tiba-tiba Han Ping memberi hormat kepada wanita cantik itu, puterimu sudah sembuh, di antara kita sudah tiada permusuhan lagi, tiba-tiba Han Ping berputar tubuh, mencabut pedang pemutus asmara dan memandang Ihtian Heng, serunya, Ihtian Heng, kita sudah bertemu muka dengan pemilik makam ini. Entah mati atau hidup, nanti kita tentu segera mengakhiri keadaan di sini. Sekarang jika aku tak lekas menuntut dendam kepadamu, mungkin nanti tak ada kesempatan lagi, Ihtian Heng pun mengeluarkan sepasang gelang emas dari bajunya, sahutnya, selama ini aku tak pernah menggunakan senjata apabila bertempur dengan orang. Tetapi hari ini terpaksa aku harus menghapus pantangan itu, terima kasih karena engkau memandang tinggi kepadaku, kata Han Ping. N.Y.O. Bun Giao kerutkan alis, serunya, ku rasa dendam permusuhan kalian ini, nanti saja diselesaikan setelah keluar dari makam ini, Han Ping tertawa, cerita Ihtian Heng tentang pencari kayu yang memelihara anak harimau tadi, telah memberi peringatan kepadaku. Apabila lepaskan harimau kembali ke gunung, akan menimbulkan bahaya di kemudian hari, Han Ping menutup kata-katanya dengan tusukan pedang Ihtian Heng pun cepat memutar kimwon atau lingkaran emas untuk menangkis seraya berseru. Gelang emas ini ku lengkapi dengan bermacam alat rahasia yang hebat. Harap engkau berhati-hati Han Ping mengulapkan tangan, menarik pulang pedang dan berseru, silahkan engkau menggunakannya. Kalau mati, Ji Han Ping takkan penasaran segera ia gerakan pedangnya dengan jurus yang istimewa ialah Ban Lun Hut Kong atau lingkaran sinar Buddha. Pedang pemutus asmara pun segera memancarkan hamburan sinar yang menyelubungi tubuh Han Ping. Walaupun hanya sebuah jurus, tetapi Ban Lun Hut Kong itu mengandung perubahan yang tak terduga dan tak terhitung jumlahnya, sebuah jurus ilmu pedang yang benar sakti. Lingkaran sinar pedang pemutus asmara itu tiba-tiba pecah menjadi tiga gunduk sinar, terus menyerang Ihtian Heng. Tering, 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 terdengar dering melengking memekakkan telinga ketika sinar lingkaran dari sepasang gelang emas Ihtian Heng berhantam dengan gumpalan sinar pedang pemutus asmara. Sinar pedang pemutus asmara menggembung panjang, berganti bentuk menjadi semacam biang lala yang melingkari sinar gelang emas sekalian orang yang menyaksikan permainan kedua orang itu tersengsam kesima. Semula yang Iye Obun Giau dan Cacu Jing hendak menasehati agar kedua orang itu untuk sementara mau menghentikan permusuhannya. Tetapi demi melihat sinar gelang dan sinar pedang seolah membungkus tubuh mereka, tokoh itu pun bingung untuk melerai mereka. Sinar pedang pemutus asmara memancarkan hawa dingin dan gelang emas pun berkilau kemilau sinarnya. Tetapi sedikit pun tidak menghamburkan suara apa. Sekalian tokoh yang berada di ruang itu, semua tokoh silat yang berilmu tinggi. Mereka segera tahu bahwa kedua orang yang bertempur itu telah mengeluarkan ilmu tenaga dalam yang tinggi. Ujung pedang dan gelang emas, mengandung tenaga, dalam yang dasyat sekali. Tidak terdengarnya suara benturan kedua senjata itu jelas mengujuk bahwa keduanya telah menumpahkan seluruh kepandainya untuk menggunakan jurus simpanannya yang istimewa, mengalahkan lawan. Benar sebuah pertempuran yang dasyat dan sengit sekali. Seluruh metu dan perhatian sekalian tokoh terpikat pada pertempuran itu tiba-tiba terdengar sebuah dengus tertahan dan sinar pedang pun tiba-tiba menyurut, sinar gelang emas lenyap. Tubuh Hon Ting terhuyung mundur tiga langkah. Wajahnya pucat lesi, keringat mencurah seperti hujan. Lengan kirinya menjulai lemas. Jelas dia telah menderita luka parah. Di lain pihak, tampak Ihtian Heng kerutkan sepasang alis dan mengatup bibirnya erat. Rupanya dia pun sedang berusaha untuk menahan kesakitan. Setelah saling bertukar pandang beberapa saat, tiba-tiba Hon Ting berseru, Ihtian Heng, tiga pendekar dari Lemgak, mempunyai dendam permusuhan apa dengan engkau? Mengapa engkau membunuh ayahku dan mengapa pula engkau pun tak mau memberi ampun kepada suhuku? Ihtian Heng menyahut pelahan, sederhana saja, mereka telah menghianati aku. Metu Hon Ting berkilat-kilat memancarkan sinar pembunuhan. Selamat menikmati.